Pemisah Badan Penjaminan Mutu atau BPM UNWAR melaksanakan surveillance SNI ISO 21001-2018 tentang manajemen pendidikan tinggi untuk Universitas Warmadewa oleh PT. Sukovindo. Kepala BPM Universitas Warmadewa dalam laporannya menyampaikan bahwa surveillance SNI ISO 21001-2018 untuk Universitas Warmadewa dari PT. Sukovindo merupakan agenda rutin sebagai pengawasan atau sertifikasi yang diterima. Hari ini Warmadewa merasakan siap untuk menerima tim auditor ini karena seluruh sistem, seluruh standar itu telah kita laksanakan dengan baik tanpa terkecuali sehingga apa yang kita janjikan itu dapat kita penuhi, dapat kita laksanakan dan dapat ditingkatkan untuk di tahun depan. Jadi sertifikat ISO yang telah kita raih ini merupakan yang tahun ke-2, tahun depan kita akan mulai dengan tahun yang ke-3. Semoga berhasil dan sertifikat ini terlilikan baik. Rektor Universitas Warmadewa menyampaikan Universitas Warmadewa sebagai salah satu perguruan tinggi harus memiliki sistem manajemen organisasi pendidikan yang baik sesuai dengan core business dalam bidang pendidikan. ISO sejak 6 tahun yang lalu, yang terakhir itu kita sudah berhasil tersertifikasi dengan ISO 2101-2018 sudah nampak apa namanya itu, bisa kita rasakan manfaat daripada ISO-ISO ini. Yang pertama seperti saya katakan tadi bahwa kultur mutu di Universitas Warmadewa makin hari menjadi makin baik. Orang-orang sudah benar-benar bukan, apa namanya itu, sudah mulai sangat welcome dengan audit. Ini yang paling penting ini. Ini menunjukkan bahwa kultur mutu di Universitas Warmadewa sudah berjalan dengan baik. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpi Provinsi Bali, Dr. Dr. Andes Anagung Gede Oke Wisnu Murti MSI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sertifikasi SNI ISO merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Universitas Warmadewa. Dengan adanya standarisasi ISO ini, akan mempermudah pelaksanaan manajemen organisasi perguruan tinggi di Universitas Warmadewa. Ya, atas nama Yayasan saya mengucapkan selamat ya, Warmadewa sudah memiliki ISO internasional dari tahun 2020. Dan hari ini kita melaksanakan surveillance yang ketiga, dan tentu surveillance ini adalah memastikan bahwa apa yang menjadi prasarat dalam ISO itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan bagi kita, ISO 2001-2018 ini adalah khusus tentang ISO organisasi pendidikan. Dan ini sangat relevan dengan sistem akreditasi yang diatur dalam SNDT. Oleh karena ini, saya bangga Warmadewa memiliki ISO internasional yang pertama untuk perguruan tinggi, khususnya di Kompetensi Budaya 8. Dan harapan saya dengan ISO ini, kinerja kita akan semakin baik, kata kuala organisasi juga. Ketua Tim Auditor PT Sukovindo, Andi Dewi E. Samsyul menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan Tim Auditor di Universitas Warmadewa. Pengawasan terhadap sertifikasi SNI ISO 21001-2018 untuk Universitas Warmadewa akan secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk surveillance. Humas Universitas Warmadewa melaporkan.